Tahukah sobat bahwa waktu tidur setiap makhluk hidup itu berbeda-beda? Berikut daftar hewan tukang tidur sejagat raya. 1. Siput hingga beberapa tahun. Hewan peliharaan Sponbob yang bercangkang dan berlendir ini bisa tidur hingga 15 jam dalam sekali waktu sambil sesekali bangun dan kembali tidur. Setelah itu siput bisa aktif selama 30 jam. Tapi dalam cuaca ekstrim yaitu saat sangat kering, siput bisa tidur selama beberapa tahun lho. 2. Katak sepanjang musim dingin. Tahukah sobat bahwa katak memiliki anti-beku berupa kristal X yang terbentuk di bawah kulit dan rongga tubuhnya? Sehingga pada saat musim dingin katak tidak bernafas dan jantungnya tidak berdetak hingga sampai berminggu-minggu dan begitu seterusnya sampai musim semi-tiba. Mereka menghabiskan waktu musim dingin dengan tidur tanpa henti. Namun tidurnya tidak 100 persen, matanya tertutup namun tetap waspada dengan keadaan sekitarnya. 3. Ular piton hingga 23 jam. Reptil yang satu ini tidak memiliki kelopak mata sehingga sulit mengetahui kapan mereka tertidur. Mereka jarang makan, biasanya hanya seminggu sekali tergantung besaran makanan yang dimakannya. Hal ini membuatnya banyak berdiam diri setelah memakan mangsanya karena proses mencerna makanan yang cukup lama. Sehingga ular piton tidur selama 18 sampai 23 jam kemudian bangun sebentar hanya untuk berjalan-jalan pada malam hari. 4. Koala 22 jam. Buntalan berbulu yang imut ini tidur selama 22 jam bukanlah karena malas, mereka cuma butuh banyak energi untuk mencerna mereka yang berserat tinggi. BTW posisi favorit tidur koala adalah antara mendekap atau bergantung di cabang pohon. 5. Kelelawar coklat kecil, 20 jam. Sebagai hewan nocturnal atau yang aktif di malam hari, kelelawar mungil ini tidur terbalik selama 20 jam sehari. 6. Walrus 19 jam. Binatang bertaring panjang ini jika tidur di darat menghabiskan waktu sebanyak 19 jam. Apabila berada di dalam air maka pola tidurnya berbeda lagi, mereka bisa berenang selama 84 jam tanpa tidur. Ketika berenang mereka menahan nafas selama 5 menit atau lebih dan tidur sebentar di dalam air. Caranya dengan menggigit es menggunakan gigi panjangnya agar tidak terbawa arus. 7. Harimau 16 jam. Predator yang tangguh ini menghabiskan 65% harinya untuk tidur. Mereka juga tidak pilih-pilih tempat untuk tidur, seperti bebatuan, kerumputan, atau bahkan di dekat mangsanya yang penting bobo. 8. Tupai 15 jam. Hewan mungil ini terlihat gesit dan sangat aktif, namun sebanyak 65% waktu mereka dipakai untuk molor. Tupai pohon membuat sarang khusus yang terbuat dari ranting, cabang, dan dedaunan. 9. Kucing 12-16 jam. Kucing biasa aktif pada saat senja dan fajar dan pada siang dan malam hari mereka biasanya tertidur. 12 hingga 16 jam tidurnya merupakan akumulasi tidur siang dan malamnya. 10. Domba dan kambing 4 jam. Mereka tidur 4 jam di malam hari tidak dalam satu waktu. Mereka tidur dalam durasi singkat, terbangun lalu bobo lagi. Saat kambing dan domba tidur, mereka meringkuk bersama-sama agar tetap hangat dan bisa melindungi diri. 11. Gajah 3-4 jam. Binatang raksasa ini biasanya menghabiskan waktu selama hampir 19 jam sehari untuk mencari makan. Saat tidur, posisi mereka biasanya berdiri, bersandar di pohon, dan berbaring miring. Tetapi jika posisinya berbaring, mereka hanya bisa menahan setengah jam karena kalau lebih lama lagi perutnya bisa gepeng. 12. Jerapah 30 menit. Wah-wah-wah jerapah gak suka bermalas-malasan iya. Buktinya mereka hanya tidur 30 menit sehari, itu pun dibagi dalam setiap 5 menit demi menghindari predator. Tahukah kamu salah satu posisi tidur jerapah itu berbentuk Z-low? Posisi lainnya biasanya melingkar dengan pose yang aneh yaitu dengan kepala. Itulah 12 daftar hewan tukang tidur di dunia. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video kami. Terima kasih.